Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warga Nusa Tenggara Barat yang kami hormati Ijinkan kami mewakili gugus tugas Percepatan penanganan COVID-19 Nusa Tenggara Barat Menyampaikan update COVID-19 Nusa Tenggara Barat Pada hari ini, Selasa 2 Juni 2020 Kita memiliki 3 laboratorium BCR Dan 3 laboratorium tes cepat molekular Hari ini, laboratorium yang mengirimkan hasil Adalah Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Laboratorium PCR Rumah Sakit Universitas Mataram Dan Laboratorium Tes Cepat Molekuler Rumah Sakit Daerah HL Manambai Sejumlah 179 sampel telah diperiksa Dengan hasil negatif 161 orang Ulangan atau evaluasi pasien yang dirawat Sebanyak 3 orang masih positif Dan ditemukan 15 pasien positif yang baru Ke-15 orang ini berasal dari Kota Mataram 2 orang Lombok Barat 6 orang Lombok Tengah 1 orang Lombok Timur 2 orang Dan Lombok Utara 4 orang Sehingga jumlah kasus konfirmasi positif Hari ini total berjumlah 685 orang Bila kita melihat dari jumlah yang diperiksa Dan yang positif Angka positif rate kita masih di seputar 11% Masih jauh dari target 5% Sebagai dasar awal Memulai era normal yang baru Atau new normal Hari ini ada 5 pasien yang sembuh Dari Lombok Barat 3 pasien Lombok Utara 2 pasien Sehingga total yang sembuh hari ini adalah 297 orang Atau 43,4% Kabar duka hari ini kita dapatkan lagi dari Kota Mataram Seorang pasien berusia 62 tahun Hari ini meninggal dunia Sehingga total pasien yang meninggal dunia Menjadi 14 orang Atau 1,9% Sebagai evaluasi Dalam 5 hari terakhir Hampir setiap hari Ada pasien yang meninggal dunia Dan rata-rata usianya Sudah memasuki usia yang senja Ada pasien yang meninggal di usia produktif Tetapi pasien tersebut Sudah memiliki penyakit kronis yang lain sebelumnya Inilah yang perlu menjadi catatan kita semua Apabila Bapak Ibu Memiliki penyakit kronis Seperti hipertensi Diabet Ginjal Dan yang lainnya Tetaplah di rumah saja Minimalkan berinteraksi dengan banyak orang Karena Bapak Ibu adalah Kelompok yang rentan Untuk tertular COVID-19 Dan pada umumnya Pasien-pasien yang tertular COVID-19 Dan memiliki Penyakit kronis yang sudah ada Cenderung terjadi percepatan Dalam keadaan perburukan Kondisi klinis atau fisik si pasien Inilah sebabnya Kebanyakan pasien-pasien yang meninggal Berada pada usia-usia rentan Yaitu usia tua Atau mereka Yang punya penyakit kronis Sampai hari ini Kita masih punya pasien sebanyak 375 orang Yang dirawat Di semua rumah sakit Lujukan Dan rumah sakit darurat Yang tersebar Di 10 kabupaten kota Provinsi Nusa Tenggara Parang Pada hari ini Kita temukan Hasil tracing kontak Dari pelaku perjalanan Tanpa gejala Sebanyak 329 orang Artinya inilah Orang-orang yang masuk Ke Nusa Tenggara Parang Pada hari ini Sehingga total Sejak bulan Februari Ada 61.267 orang Pasien pelaku perjalanan Tanpa gejala Dengan Yang masih Di karantina Secara mandiri Berjumlah 4.059 orang Atau 6,6% Sementara Orang tanpa gejala Yang merupakan Hasil tracing kontak Petugas kesehatan Terhadap orang-orang Yang berkontak Dengan pasien Konfirmasi positif Dan tidak menunjukkan Gejala apapun Berjumlah Berjumlah 67 orang Sehingga total Menjadi 2.583 orang Yang masih Menjalani pemantauan Atau 37,3% Dari total Seluruh Orang tanpa gejala Pasien Pasien orang Dalam pemantauan Pada hari ini Bertambah 18 orang Sehingga total Menjadi 5.874 orang Dan Masih ada 448 orang Atau 7,6% Yang berada Dalam Pemantauan Jumlah pasien Jumlah pasien Dalam pengawasan Hari ini Bertambah 19 orang Sehingga Total Menjadi 1.309 orang Dan yang masih Dalam pengawasan Adalah 600 orang Atau 45,8% Bila kita Lihat Bahwa Kemungkinan Seorang PDP Menjadi Positif Biasanya Berkisar 10 Sampai 20% Dan Itu terbukti Pada data-data NTB Hari-hari Yang lalu Bahwa Tercatat PDP Yang menjadi Positif Adalah Sejumlah 10 Sampai 12% Jadi Mungkin Di suatu daerah Kasus baru Tidak ada Tetapi Bapak ibu Mempunyai Kasus PDP Yang cukup Besar Maka Risiko Penambahan Kasus Adalah Diperkirakan 10 Sampai 20% Dari jumlah PDP Yang ada Di Daerah Bapak Dan ibu Bapak dan ibu Warga Nusa Tenggara Barat Yang Saya Cintai Kita Sekarang Banyak Mendengar Tentang New Normal Atau Era Normal Yang Baru Yang Harus Diingat Bahwa Untuk Menuju Era New Normal Ada 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 Beberapa Persyaratan Salah Satunya Adalah Faktor Pemantauan Kasus Atau Evaluasi Kasus Baru Berada Di bawah Angka 1 Saat Saat Ini Nusa Tenggara Barat Mempunyai Eksponen ME Di angka 1,14 Sudah mendekati Angka 1 Tapi Masih Di angka Masih Artinya Masih Terjadi Penularan Di Sekitar Kita Dan Juga Daerah Tersebut Dinyatakan Masih Endemis Itulah Sebabnya Kita Harus Menempatkan Angka Ini Di bawah Angka 1 Supaya Penularan Ini Betul-betul Bisa Ditekan Kalau Masih Terjadi Banyaknya Penularan Maka Pemberlakuan Era New Normal Akan Menimbulkan Banyak Risiko Ada 6 Parameter Lain Yang Dijadikan Juga Sebagai Standar Menuju Era New Normal Salah Satunya Adalah Jumlah Penemuan Kasus Positif Baru Atau Positif Rate Yang Diharapkan Di Buah 5% Kemudian Kemampuan Pelaksanaan Pelacakan Atau Tracing Teman-teman Kita Di Lapangan Cukup Aktif Melakukan Tracing Terbukti Bahwa Angka ODP PDP OTG Kita Setiap Hari Dalam Jumlah Puluhan Sampai Ratusan Itu Itu Kerja Kerja Keras Dari Teman-teman Di Lapangan Yang Ketiga Kemampuan Melaksanakan Pemeriksaan Laboratorium Atau Tes Kemampuan Laboratorium NTB Saat ini Adalah 264 Untuk PCR Dan 60 Untuk Tes Cepat Molekuler Jadi Total 324 Saat ini Mesin PCR Kita Istirahatkan Dua Hari Karena Mesin Tersebut Memerlukan Maintenance Atau Pemeliharaan Kita Tetap Harus Lakukan Maintenance Agar Mesin Ini Bisa Bertahan Sampai Akhir Masa COVID Memeriksa Sample Yang Datang Dari Seluruh Penjuru Nusa Tenggara Parat Kemudian Keempat Kemampuan Tata Laksana Atau Treatment Saat ini Obat-obatan Yang Dibutuhkan Oleh Pasien-pasien COVID-19 Masih Tersedia Di Seluruh Rumah Sakit Ditambah Lagi Banyak Bantuan-bantuan Yang Datang Dari Berbagai Penjuru Yang Men-support Pelaksanaan Perawatan Pasien-pasien COVID-19 Di Nusa Tenggara Barat Yang Kelima Ketersediaan Tempat Tidur Di 19 Rumah Sakit Ujukan Dan di 6 Rumah Sakit Darurat Kita Tersedia Total Tekanan Positif Dan Negatif Sejumlah 535 Tempat Tidur Artinya Kita harus Berhitung Bersama Kita harus Berupaya Agar Jumlah Pasien Yang Dirawat Tidak Melebihi Jumlah Kapasitas Tempat Tidur Bagaimana Caranya Dengan Meminimalkan Kontak Sehingga Tidak Terjadi Penularan Karena Kalau Sudah Terjadi Penularan Sudah Positif Maka Pasien Mau Tidak Mau Harus Masuk Karanina Terpadu Atau Masuk Ke Rumah Sakit Ada Pilihan Yaitu Isolasi Mandiri Tetapi Dari Pengalaman Kami Banyak Masyarakat Yang Tidak Siap Apabila Di Sekitarnya Ada Yang Isolasi Mandiri Karena Positif Bukan Keluarganya Tetapi Yang Positif Masyarakat Masih Welcome Mila Yang Isolasi Mandiri Adalah Keluarga Dari Yang Mempunyai Penyakit COVID-19 Jadi Keluarga Ini Mereka Harus Isolasi Selama 14 Hari Tidak Berkontak Tetapi Mereka Statusnya Tidak Positif Sehingga Masih Kita Perlukan Adanya Tempat-tempat Karantina Terpadu Rumah Sakit Darurat Dan Rumah Sakit Rujukan Yang Ada Di Nusa Tenggara Parat Yang Terakhir Adalah Berilaku Masyarakat Inilah Parameter Terakhir Untuk Menuju Era New Normal Sudah Siapkah Masyarakat Melakukan Hal-hal Yang Ditetapkan Di Era New Normal Menjaga Protokol Kesehatan COVID-19 Yaitu Tetap Memakai Masker Dimanapun Dan Kapanpun Tetap Mencuci tangan Pakai Sabun Teribawa Air Mengalir Selama 20 Sampai 40 Detik Setiap Selesai Melaksanakan Kegiatan Kegiatan Apapun Menghindari Kerumunan Menjaga Jarak Dengan Orang-orang Di sekitar Kita Supaya Resiko Penularan COVID-19 Bisa Diturunkan Dan Selektif Dalam Memilih Kegiatan Keluar Rumah Sudah Siapkah Kita Naik Kendaraan Umum Dengan Pembatasan Penumpang Sudah Siapkah Kita Naik Ojek Dengan Pembatasan Antara Penumpang Dan Pengemudi Ojek Bisa Patuhkah Kita Dengan Berbagai Protokol Kesehatan Yang Telah Ditetapkan Karena Itulah Persyaratan Dimana Masyarakat Sudah Sanggup Dan Mampu Memasuki Era New Normal Bapak Ibu Kami Hormati Pesan Pesan Lain Dari Kami Pada Hari Ini Adalah Adanya Curhatan Dari Mantan-mantan Pasien COVID-19 Mereka Tidak Merasakan Penderitaan Yang Berat Pada Saat Di Isolasi Karena Mereka Tahu Mereka Masih Sakit Yang Mereka Rasakan Adalah Pada Saat Pulang Dari Rumah Sakit Mereka Dikucilkan Oleh Masyarakat Padahal Justru Pada Saat Itu Mereka Sudah Sembuh Jadi Kita Berharap Stigma Terhadap COVID-19 Bisa Dikurangi Kalau Pasien COVID-19 Sudah Dinyatakan Sembuh Maka Sebetulnya Dia Tidak Lagi Punya Potensi Menularkan Kepada Orang-orang Di Sekitarnya Apalagi Setelah Pulang Dari Rumah Sakit Pasien COVID-19 Masih Kita Minta Isolasi Mandiri Selama 14 Hari Untuk Betul-betul Menghabiskan Virus Yang Ada Di Dalam Tukuhnya Jadi Pada Saat Yang Bersangkutan Selesai Menjalani Isolasi Mandiri Selama 14 Hari Insyaallah Tidak Masalah Bagi Bapak Dan Ibu Bergaul Dengan Mereka Asal Protokol Kesehatan Tetap Dijaga Pakai Masker Dan Menjaga Jarak Demikian Juga Stigma Yang Diberikan Kepada Para Tenaga Kesehatan Kita Bapak Ibu Ketahui Bahwa Cukup Banyak Tenaga Kesehatan Kita Yang Positif COVID Pada Akhir Akhir Ini Mereka Tidak Berharap Positif COVID Tetapi Itu Adalah Salah Satu Bagian Dari Resiko Pekerjaan Yang Mereka Hadapi Pada Saat Merawat Pasien COVID Mereka Sudah Melaksanakan Tugas Dengan Mengikuti SOP Yang Ada Memakai Alat Pelindung Diri Level 2 Di UGD Memakai Alat Pelindung Diri Level 3 Saat Merawat Pasien Di Isolasi Maupun Di Kamar Operasi Tetapi Kita Tahu Bahwa Saat Ini Adalah Bulan Keempat Dari Masa Perawatan Pasien Pasien COVID Sebagian Dari Tenaga Kesehatan Kita Sudah Mulai Lelah Dan Kelelahan Ini Salah Satu Dampaknya Adalah Menurunkan Imunitas Tubuh Mereka Sehingga Kalau Pada Bulan Pertama Kedua Mereka Belum Rentan Tertular Pada Bulan Keempat Dengan Keadaan Imunitas Yang Sudah Mulai Menurun Maka Tenaga Kesehatan Kita Rentan Tertular COVID-19 Dan Itu Terbukti Dengan Banyaknya Tenaga Kesehatan Kita Yang Positif Dari Hasil COVID-19 Mereka Semua Sekarang Berada Dalam Perawatan Baik Di Ruang Isolasi Rumah Sakit Maupun Di Ruang Rumah Sakit Darurat Alhamdulillah Secara fisik Keadaan Mereka Cukup Stabil Dan Baik Mohon Doa Dari Seluruh Penduduk Nusa Tenggara Barat Bagi Para Tenaga Kesehatan Serta Seluruh Pasien COVID-19 Yang Sedang Dirawat Semoga Semoga Mereka Segera Diberikan Kesembuhan Segera Bisa Menyelesaikan Isolasi Mandiri Pasca Kesembuhan Dan Bisa Beraktifitas Kembali Bisa Melayani Masyarakat Nusa Tenggara Barat Kembali Demikian Beberapa Hal Yang Bisa Kami Sampaikan Mengiringi Update COVID-19 Nusa Tenggara Barat Pada Hari Wabillahi Taufiq Walidah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sehat Indonesia